Jadi kemampuan chat GPT adalah tadi ya, language generation, question answering, text compilation, language translation, dan summarization. Ini yang versi 3.5, yang free, dan ada yang versi 4, versi 4 ini dia bisa meng-extended, kalau yang 3.5 hanya text, kalau yang versi 4 ini selain text, dia juga lingkaran warna biru, 4.0. Dia bisa berbentuk pdf, image, web extension, dan seterusnya. Walaupun mungkin dia berlangganan. Sehingga, kalau kita berlangganan versi 4, dia bisa menambah, mempertajam penelitian, hari pertama, hari kedua kita sudah bandingkan, terutama untuk perbedaannya tidak terlalu mencolok untuk beberapa hal, tapi khusus untuk pengolahan data memang sangat mencolok jika kita menggunakan plug-in, atau pengolahan data non-text biasanya. khusus pengolahan data, ini vendor-vendor besar ya, sudah. Nah, kalau yang data analisis ini, dia adalah CGPT sendiri yang vendor CGPT, jadi agak lumayan bagus ya, beberapa analisis datanya, walaupun mungkin beberapa analisis standar. Untuk berkomunikasi supaya efektif, kemarin kita sudah mengatakan namanya prom engineering, meng-inputkannya kepada CGPT sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan keperluan kita. Maka kalau kita ini kan, kita inputkan sesuai dengan konteksnya, peran CGPT apa, latasan atau larangannya apa, panjang yang diminta seperti apa, dan tambahan. Kalau kita kumpulkan konteks depannya jadi ko, peran, larangan, la, panjang, pas, sama NG, an, jadi namanya koran, lapangan. Nah, ini biar mudah ingatnya saja ya, Bapak-Ibu. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan CGPT, dengan konteks yang kita berikan, baik untuk penulisan, untuk pengolahan data, untuk penelitian, kita harus memberikan konteks yang jelas. Itu prinsipnya. Jadi semua interaksi kita dengan AI, kita coba masukkan dengan input yang benar. Input yang benar, sesuai dengan konteksnya. Kita mau coba yang versi 3.5. Kita coba ya, tapi dengan disclaimer ya, bahwa versi 3.5 ini inputnya hanya teks, dan outputnya pun juga hanya teks. Nah, ini saya contohkan yang 3.5. Yang 3.5 ini dia tidak bisa memberikan data, jadi makanya data yang kita mau analisa, ini datanya ini ya, ini contoh data jualan pizza gitu ya, kita masukkan berbentuk kolom baris ya, sesuai dengan ordernya dan sebagainya, dia bisa membaca kok. Jadi input data secara manual, lalu CGPT, dia bisa membacanya. Artinya saya membuktikan CGPT ini memang bisa untuk membaca data yang diinputkan, walaupun versi 3.5. Walaupun ada batas karakternya, kita juga bisa mengolah data sesuai dengan tadi koran lapangan, tadi konteks, jadi data yang sudah kita masukkan. Itu kita coba, saya seorang mahasiswa magister ilmu statistik, terus blablabla, kita mau pakai seperti SPSS, coba dianalisa data pizzanya, lalu ditampilkan seperti apa nih, analisis deskriptifnya. Dia bilang, dia kasih tahapan-tahapannya, tapi memang kelemahannya di 3.5 itu hanya tahapan-tahapannya, karena dia tidak bisa memvisualisasikan. Bapak-Ibu perlu software MATLAB tambahan, kemarin beberapa sudah membuktikannya, tapi hari ini saya tidak menemokan. Saya langsung tadi, hasil pula tidak ditampilkan, karena solusinya bisa coding yang sudah ada, lalu di running di Python, tapi dia agak ada effort. Versi 4.0. Versi 4.0 ini, pengolahan datanya kita pakai plug-in. Plug-in, kita mau menganalisa data seperti ini, sama datanya, tapi datanya adalah penjualan pizza contohnya. Penjualan pizza. Data penjualan pizza sama, nanti Bapak-Ibu bisa pakai. Data risetnya Bapak-Ibu. Data risetnya Bapak-Ibu bisa dicoba di inputkan, dicaci PT dengan plug-in, nanti kita coba diimokan, lalu kita bisa memvisualisasikan dengan sangat sophisticated, dan sangat mudah, karena dengan natural language processing. Ini yang kita mau coba tunjukkan ke Bapak-Ibu. Ini contohnya baru masukkan data, masukkan data, lalu kita minta si CACPT belajar sama, dengan koran lapangan. Saya seorang mahasiswa magister, terserah Bapak-Ibu, mau seperti apa, tergantung konteksnya. Saya ingin melakukan penelitian dengan data, data penelitian seperti ini. Lalu saya akan upload, dan tolong CACPT sekarang sebagai seorang alistatistik yang berbasis SPSS. Atau berbasis apa? Kalau kualitatif, berbasis apa? Dia ngerti kok yang begitu-begitu. Karena memang dia punya data. data latihan ya. Konteksnya dia mengerti. Lalu coba sajikan dengan kalau tabel seperti apa, tabel dalam bentuk bar chart, p-chart, histogram, dan seterusnya. Ini baru deskriptifnya saja. Saya mau coba buktikan. Kita masukkan datanya. Tadi kita pakai ini nanti. CACPT, tapi kita pakai plug-in namanya data analisis. Dia bisa memberikan gambar. Nanti kita diumurkan. Kalau bar chart seperti ini dengan data PISA. Kalau pakai p-chart seperti ini. Kalau histogram, kalau box plot seperti ini. Kalau scatter plot seperti ini, line plot seperti ini. Jadi dia sangat sama seperti software-software data analitik yang bisa kita perintahkan sesuai dengan kata-kata tadi, natural language processing, dengan koran lapangan tadi, Bapak Ibu. Koran konteks, peran, larangan, dan seterusnya. Seperti itu. Kelebihannya apa dibandingkan dengan SPS yang biasa, kalau SPS yang biasa, dan sebagainya. Bapak Ibu harus mengerti perintahnya. Kalau dengan ini, nanti semua analitik ini akan seperti bahasa natural. Kita tinggal perintah komen yang kita berikan ini sangat mudah. Oke, kita lihat. Dia juga, kan tadi perintahnya sangat mudah ya. Koran lapangan aja prinsipnya. Konteksnya. Kita berikan, ya agak ini nanti. Coba ini kan, tolong dibuatkan. Konteks, peran, panjang, tambahan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini seperti ini. Terus, ini contoh yang kedua. Lebih advance. Kita mau bikin, kalau tadi kan visualisasi, analisa deskriptif. Tolong dibuat, sama lah. Konteksnya terserah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa. Konteksnya tadi datanya adalah data statistik penjualan pizza. Tapi saya mau melihat file-file ini untuk menganalisa penjualan yang akan datang. Larangannya adalah tolong menggunakan bahasa yang sederhana, dan seterusnya. Kalau ada rumus-rumus tambahan, nanti ada keterangannya. Kita ngomong begitu. Nah, tadi ya. Data yang tadi, dianalisa, ya. Emang ada beberapa tahapan, ada namanya preprosesing. Nanti, pas di demo, data-data yang jelek pun, kadang-kadang si, 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 datanya itu panjang. Tabular ataupun apa, ya. CCGB ini bisa membaca dan bisa melihat. Jika ada yang data yang kosong, itu baiknya diaparkan. Ya, paham yang begitu-begitu. Bahkan, sebenarnya ada preprosesing data. Kalau ada data yang hilang, gimana di internet, dan sebagainya itu. Hari ini, tapi saya enggak bicara itu. Kita anggap datanya bagus. Lalu, setelah datanya masuk tadi kan, berikan gambaran umum. Terkait jumlah data, kolom, dan sebagainya. ini setelah koran lapangan, kita iterasi dengan yang lainnya. Terus, kita tunjukkan, seperti ini, dan ini kita iseng, bukan iseng. Kita bandingkan dengan bahasa Python, kita running, hasilnya sama. Hasilnya sama. Jika, ditambah lagi nih. Jadi, setelah koran lapangan, kan tinggal diiterasi pakai konteks saja. Tolong berikan deskripsi tabel, bentuk data, rata standar, dan sebagainya. Jadi, data yang tadi itu, memerintahkan buat kuartil itu, Bapak-Ibu enggak perlu mikir. Bukan enggak perlu mikir, maksudnya, lebih mudah daripada, membayangkan kuartil itu, seperti apa, dia mengerti kuartil nilai maksimum, dan sebagainya. Total price, dan sebagainya. Dan, dan informasi tambahan, sesuai dengan permintaan kita. Dan jika dibandingkan dengan Python, kita sudah membandingkan, artinya sebenarnya, karena kita seorang developer, kita coba bandingkan, maksudnya. Sebenarnya, yang dilakukan oleh ChatGPT itu, sama enggak sih, dengan kalau kita gunakan, dari scratch gitu ya. Tapi kan, Bapak-Ibu perlu, apa namanya, keahlian coding. Ataupun, Bapak-Ibu harus beli software, yang ekspres, dan harus tahu cara penggunaannya. Dengan ChatGPT ini, tadi ya, kita dengan plugin, lalu kita memberikan konteks, yang tepat, maka dia bisa, menganalisa data. dan juga bisa. Terima kasih.